Intro Belajar dulu Sebut Salah dan De Bruyne Produk Akademi Chelsea Boley disemprot Negada Arsenal Terry Henry mengkritik Todd Boley yang mengklaim Mohamed Salah dan Kevin De Bruyne sebagai alumni Akademi Sepak Bola Chelsea Boley mendapat sorotan tajuan belakangan ini ia sebelumnya melontarkan ide untuk menggelar laga All Star Kemudian ia juga memberikan klaim yang pasti membuat banyak fans sepak bola di Inggris tertawa ia mengklaim Mohamed Salah, superstar Liverpool sebagai pemain lulusan Akademi Chelsea bukan cuma salah saja yang diklaim lulusan Akademi Chelsea ia juga menyebut bintang Manchester City Kevin De Bruyne sama layaknya salah Boley sebelumnya berusaha untuk membanggakan Akademi Chelsea ia mengatakan Akademi tersebut sudah menelurkan banyak pemain Todd beberapa nama yang ia sebutkan memang pemain hasil lulusan Akademi Chelsea sebut saja Tammy Abraham dan Mason Mouth kami memiliki salah satu Akademi terbaik di dunia Akademi kami adalah Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Tammy Abraham, Recy James, Mason Mouth, Trevor Kalobah klaimnya kepada dilansir Liverpool Echo klaim Bully kemudian mendapat respon pedas dari Thierry Henry ia mengatakan pria salam irka itu sebaiknya belajar memilih fakta yang benar lebih dahulu sebelum berujar ke media apakah ia mengatakan pelajaran? pelajaran? apa maksudnya? apa yang mereka coba ajarkan? pelajaran? apakah kamu seorang guru atau apa? tanyanya via CBS Sport komentar tentang De Bruyne dan Mohamed Salah pelajari saja pelajaran anda sendiri dan kemudian kembali dan ajari kami sesuatu ketus Henry Mohamed Salah bukan pemain didikan Akademi Chelsea Salah baru gabung dengan The Blues pada usia 22 tahun saat itu ia direkrut dari klub Basel Salah main di Chelsea semusim sebelum dipinjamkan ke klub lain sementara itu Kevin De Bruyne memulai karir sepak bola profesionalnya di klub gang ia kemudian direkrut oleh Chelsea pada tahun 2012 De Bruyne tak sukses di Chelsea dan sempat dipindahkan dan dipinjamkan ke Werder Bremen ia kemudian dicual ke Wolfsburg pada tahun 2014 Penyebab Dawin Nunes memblei di Liverpool dibocorkan Diogo Jota Dawin Nunes datang ke Liverpool di awal musim 2022-23 dengan harapan tinggi dari fans Liverpool tapi Nunes justru sejauh ini belum gacor seperti Erling Haaland di Manchester City belum mencari Nunes dibela rekan setimnya di Liverpool Diogo Jota ia menyebut Nunes butuh waktu untuk menyetel di Liverpool agar bisa jadi mesin gol yang ganas dikutip dari detik sport Dawin Nunes sebenarnya langsung bikin gol pada debut kompetitifnya bareng Liverpool di Community Shield setelah satu golnya ke gawang Manchester City itu ia juga bikin gol ke gawang Fulham pada debutnya di Premier League Nunes sendiri dimainkan Liverpool kalah melawan Ayak Amsterdam di Liga Champion tapi Nunes lagi-lagi nggak bikin gol beruntung Liverpool menang dengan skor 2-1 setelah sebelumnya hancur 1-2 atas Napoli meski begitu tampilnya Nunes saat melawan Ayak diharapkan memberi dampak positif untuk perjalanannya ke depan sebab Nunes memang perlu bermain lebih banyak dengan para pemain Liverpool tapi ketika anda dulu punya Sadio yang bermain buat tim ini untuk waktu lama dan kurang lebih sudah terbiasa dengan segalanya ini jadi perubahan yang cukup besar tapi saya rasa kalau kami bermain seperti ini saat melawan Ayak lebih mudah buat dia dan semua orang dan cara ini adalah cara yang perlu ditempuh ke depan imbuhnya pulih dari cedera Diogo Jota ingin cepat kembali tampil bagus pasca pulih dari cedera hamstring Diogo Jota bertekad ingin segera mendapatkan performa terbaiknya untuk membantu Liverpool FC memperoleh hasil-hasil maksimal dalam setiap laga yang akan mereka jalani hal ini disampaikan pemain asal Portugal berusia 25 tahun tersebut usai membantu Liverpool mengalahkan Ayak Amsterdam dengan skor 2-1 pada pertandingan penyisian grup Liga Champion Eropa Rabu 14 September dini hari waktu Indonesia berat lalu di Anfield Diogo Jota diketahui sempat absen membela Darats pada awal musim dimulainya Liga Inggris karena cedera hamstring yang dideritanya saat melakukan pertandingan pramusim lalu sangatlah mengganggu untuk bisa tampil maksimal sehingga tim mampu memperoleh hasil maksimal di setiap laga yang akan mereka lakoni hal baiknya adalah setiap pemain merasa termotivasi lebih setelah tim mendapatkan hasil kurang maksimal di awal musim ini Ujar Jota pemain dengan nomor punggung 20 tersebut juga menjelaskan bahwa cedera yang dia derita saat melakukan pertandingan pramusim lalu sangatlah mengganggu untuk bisa tampil maksimal dirinya masih membutuhkan waktu guna bisa kembali ke dalam bentuk permainan terbaiknya pelatih tahu keadaan saya dan tidak memaksa saya bermain lama dan itu bagus untuk saya bisa cepat memulihkan keadaan saya setelah cedera hamstring yang sangat menyiksa saya ini pada akhirnya Jota meyakinkan para pendukung Liverpool untuk tetap bersabat dan terus mendukung mereka karena saat ini tim sedang berusaha untuk mengembalikan penampilan terbaiknya agar bisa meraih target yang sudah dicanangkan di awal musim Belum genap sebulan Liverpool merasa tak cocok dengan Arthur Melo dan akan akhiri masa peminjaman lebih cepat Merasa tak puas dengan Arthur Melo Liverpool dikabarkan akan mengakhiri masa peminjaman sang pemain lebih cepat Arthur Melo yang belum genap sebulan bergabung dengan Liverpool dilaporkan akan kembali ke Cepantus lebih cepat Liverpool meminjamkan dari Cepantus selama musim 2022-23 dengan opsi pembelian namun peran Arthur Melo hingga kini belum terlihat dan tidak pernah diturunkan menjadi starter dilansi borosport.com dari Liverpool Echo pelatih Jordan Club dilaporkan kurang cocok dengan kualitas Melo apa yang ditawarkan oleh Melo dirasa tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan terlebih lagi satu persatu para gelarang Liverpool tengah kembali dari masa pemulihan cedera pemain terakhir yang kembali merumput adalah Thiago Alcantara ketika Liverpool berhadapan dengan Ayak Amsterdam pada Liga Champion selain itu ditundangin beberapa pertandingan Liverpool memberikan kesempatan bagi para pemain yang cedera untuk sembuh pada waktunya ditambah juga pada akhir September mendatang terdapat jeda internasional sehingga waktu istirahat Liverpool lebih lama Kapten Jordan Anderson diperkirakan akan kembali setelah jeda internasional dan juga wonderkid Fabio Carvalho menyusul jika dilihat Liverpool total hanya akan bermain sebanyak 4 pertandingan selama September ini dari 6 kali yang terjatuh dua pertandingan sudah dimainkan yakni ketika melawan Newcastle United dan Everton di Liga Inggris sementara dua lainnya adalah laga melawan Napoli dan Ayak di kompetisi Liga Champion pertandingan yang ditunda adalah laga melawan Wolverhampton Wanderers dan Chelsea dikarenakan adanya proses pemakaman Ratu Elizabeth II yang mangkat Liverpool kabarnya menargetkan pemain tengah pada bursa transfer Januari 2023 Liverpool tengah menjadi peminat utama dari geladang Wall Street Dortmund, Jutbo Leigham Darach kini memimpin perburuan dari pesaing terdekat yakni Real Madrid juga beberapa tim lainnya seperti Manchester City dan Manchester United Terima kasih telah menonton!